Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua mahasiswa genetika 2 biologi UNP. Kali ini kita bertemu lagi di praktekan virtual genetika 2 dengan topik restriksi DNA dengan eczem restriksi endonuklease. Berikut adalah outline dari praktikum kita, akan ada tujuan praktikum teori dasar prosedur kerja serta tugas. Nah tujuan praktikum kali ini kalian diharapkan dapat memahami prinsip kerja enzim restriksi. Kemudian kalian diharapkan mampu mengerjakan simulasi pemotokan sekuen DNA dengan enzim restriksi menggunakan aplikasi lab exchange. Ini adalah aplikasi praktikum virtual lainnya yang dibuat oleh Harvard Faculty of Science and Art. Nah sebelum masuk ke simulasi kita harus tahu dulu teori dasar dari enzim restriksi endonuklease ini. Enzim restriksi adalah enzim nuklease yang dapat memotong backbone gula fosfat DNA dan secara alamiah ditemukan dalam bakteri. Jadi dulu ditemukan bahwa ketika bakteriofaga, ini adalah virus yang menginfeksi bakteri, ini bakterinya adalah E. coli. Virus akan memasukkan materi genetiknya, di sini adalah DNA, dan ternyata E. coli itu mempunyai sistem pertahanan diri, di mana E. coli itu memiliki enzim restriksi endonuklease. Jadi ini disimbolkan dengan gunting, karena nanti enzim ini akan memotong-motong materi genetik dari virus tersebut. Sehingga bakteri tidak terinfeksi oleh bakteri faga. Namun bagaimana dengan kromosom atau DNA dari bakteri tersebut, apakah juga akan dipotong-potong oleh enzim ini? Ternyata tidak, karena bakteri sendiri akan mempunyai proteksi, di mana sisi-sisi yang akan dikenali oleh enzim restriksi endonuklease ini akan dilindungi atau dimetilasi oleh gugus metil, sehingga dia akan tertutupi. Jadi dilindungi dan tidak akan dikenali oleh enzim restriksi endonuklease. Begitu awal cerita bagaimana enzim restriksi ini ditemukan. Oleh karena enzim ini memotong di bagian dalam molekul DNA, maka enzim ini biasanya disebut sebagai enzim restriksi endonuklease. Enzim restriksi memotong DNA pada urutan nukleo tidak tertentu, yang disebut situs restriksi atau restriction site. Jadi dia tidak memotong sembarangan, ada tempat yang dia kenali untuk dipotong. Sehingga nanti akan dihasilkan satu set fragment yang lebih kecil. Oke, nah enzim restriksi mengenali urutan recognition site, situs pengenalan restriksi yang sebagian besar berbentuk palindrom. Nah, apa itu palindrom? Palindrom artinya urutan nukleotida bagian forward dari 5 aksen sampai 3 aksen untai sense, yang untai sense yang atas. Dan urutan nukleotida bagian reverse yang ini, dari 5 aksen ke 3 aksen itu adalah pada antisense ini adalah sama. Coba perhatikan, G-A-A-T-T-C, nah ini pada untai sense dibaca dari 5 ke 3, kemudian yang untai antisense kita baca juga dari 5 ke 3, G-A-A-T-T-C. Sama bukan urutannya? Nah ini yang disebut sebagai palindrom. Nah ini contohnya ya. Oke, nah ada 4 tipe sistem restriksi modifikasi atau RM dari enzim ya. Yang pertama enzim tipe 1, enzim tipe 2, tipe 3, dan tipe 2S. Nah tipe 1, enzim tipe 1 ini fungsi restriksi atau pemotongan dan modifikasi, contohnya tadi penambahan gugus metil tadi ya, dilakukan oleh enzim yang sama. Jadi satu enzim itu akan mempunyai fungsi restriksi dan fungsi modifikasi. Nah kemudian enzim tipe 1 ini membutuhkan kofaktor yang kompleks dan memotong jauh dari recognition site, sekitar 100 base pair dari recognition site. Nah jadi misalnya sisi pengenalannya ada di daerah sini, nanti dipotongnya jauh, sekitar 1000 base pair dari sisi pemotongan tadi. Nah itu adalah enzim tipe 1. Kemudian enzim tipe 2. Enzim tipe 2 ini fungsi restriksi dan modifikasi DNA-nya, dalam hal ini adalah metotransferase, dilakukan oleh enzim yang berbeda. Jadi ada enzim yang khusus untuk restriksi dan ada enzim lagi yang khusus untuk modifikasi. Kemudian enzim tipe 2 ini hanya membutuhkan kofaktor berupa MG2+, dan memotong spesifik pada recognition site. Nah karena enzim ini memotong spesifik pada recognition site dan dia fungsi restriksi dan modifikasinya juga terpisah, maka enzim tipe ini banyak dimanfaatkan dalam teknik biologi molekuler dan DNA-rekombinan. Kemudian masuk ke enzim tipe 3. Enzim tipe 3 ini mirip dengan enzim tipe 1, yakni fungsi restriksi dan modifikasi DNA dilakukan oleh enzim yang sama. Nah hanya dan hanya membutuhkan kofaktor berupa MG2+, tidak kompleks ya. Kemudian dia memotong sekitar 25 sampai 27 dari recognition site pada daerah 3 aksen. Jadi ini memotongnya juga tidak spesifik pada recognition site, tapi sekitar 25 sampai 27 dari recognition site. Nah enzim 2S itu sama dengan enzim tipe 2 yang ini, dia fungsi restriksi dan modifikasi DNA-nya dilakukan oleh enzim yang berbeda, tetapi pemotongannya jauh dari recognition site. Oke semoga sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut ke enzim tipe 2, karena enzim tipe 2 ini yang akan kita gunakan pada umumnya di teknik biologi molekuler. Enzim tipe 2 ini menghasilkan tiga jenis ujung DNA hasil pemotongan. Yang pertama adalah ujung sticky, sticky N ujung 5 aksen. Nah kenapa disebut sticky N? Karena dia memotongnya di sini, di bagian sense di dekat ujung 5 aksen juga. Nanti dia memotongnya begini, set, set, set. Nah ini adalah hasil pemotongan enzim restriksi yang sticky N ujung 5 aksen. Ini contohnya adalah hasil pemotongan enzim ECO-R1 ya. Kemudian sticky N ujung 3 aksen. Nah dia akan memotong pada untai sensenya di 3 aksen dan untai antisensenya di dekat 3 aksen. Nah nanti pemotongannya akan menjadi begini, 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 dan begini. Nah jadinya hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh pemotongan enzim PST-1 namanya. Yang ketiga adalah bland N. Nah kalau bland N ini dia memotongnya lurus ya. Lurus, tidak belok-belok seperti ujung 3 sticky N ya. Jadi langsung lurus begini, seret gitu ya. Jadi akan langsung terbelah 2 gitu. Seperti ini. Ini adalah contoh pemotongan enzim HEI-1, eh sorry, HEI-3. Nah enzim PST-1 tadi kalian sudah lihat ada ECO-R1, ada PST-1, ada HEI-3. Nah itu namanya kok bisa muncul seperti itu. Nah ada nomenklatur atau tata cara penulisan enzim PST-1. Yang pertama, tiga huruf pertama dicetak miring merujuk pada organisme dari mana ezem restriksi pada awalnya diisolasi. Jadi kalau contohnya adalah ECO-R1, itu dia di, kan ECO, E-C-O-nya itu dimiringkan. Kemudian itu berarti dia diisolasi dari E-C-O-I-3. Nah kemudian huruf keempat, ini huruf keempat ini jika ada ya, itu merujuk pada strain organisme tersebut. Nah kalau ECO-R1, itu kan ada R ya, ada R-nya. R-nya itu termasuknya adalah strain R. Jadi enzim tersebut diisolasi dari E-coli strain R. Nah kemudian angka romawi berfungsi sebagai indeks jika organisme yang sama mengandung beberapa enzim restriksi yang berbeda. Jadi ECO-R1, jadi angka romawi 1 itu artinya itu adalah enzim yang pertama yang diisolasi dari organisme tersebut. Oke, kita sekarang masuk ke prosedur kerja dan tugas. Nah yang pertama, seperti kita kemarin-kemarin melakukan isolasi DNA PCR dengan virtual lab ya. Seperti buka browser, bisa Chrome atau Mozilla. Kemudian yang sekarang kita kunjungi situs lab exchange. Nanti kalian tinggal klik link ini. Ini akan langsung menuju ke lab exchange di simulasi untuk restriction enzyme digest. Nah nanti kalian simak dulu video tutorial yang saya buat bagaimana mengerjakan simulasi pada lab exchange ini. Setelah kalian menyimak, kemudian lakukan tugas kalian adalah lakukan simulasi resursi DNA yang sama seperti yang saya contohkan sesuai panduan. Kemudian rekam video kalian saat melakukan simulasi lalu upload di Instagramnya ya. Dengan hashtag praktikum virtual genetika 2 PUNP. Nah sekarang kita langsung ke tahap yang pertama dalam prosedur kerja. Kita buka browser dan langsung ke lab exchange ya. Oke sekarang kita sudah sampai di website lab exchange. Sudah langsung di restriction enzyme digest. Nah ini adalah simulasi ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mempraktekan restriksi dengan setting virtual lab. Nah enzim restriksi digunakan untuk memotong untai DNA yang pada simulasi ini DNA pada dua buah plasmid yang menghasilkan fragment DNA sticky end ya. Nah tadi kan kita sudah tahu tuh bentuk-bentuknya ini menghasilkan yang sticky end. Kemudian nanti hasil dari pemotongan ini bisa digabungkan kembali untuk membentuk plasmid rekombinan. Tapi kita di sini hanya sampai di pada pertemuan ini sampai di pemotongannya saja. Oke silahkan klik start simulation. Oke di sini ada tiga level ya. Kita pilih dulu level satu, level dua, level tiga. Karena kita masih pemula kita buat saja level satu. Klik start simulation. Nah pada simulasi ini kamu akan melakukan restriksi. kamu akan menggunakan enzim restriksi untuk memotong untai DNA dari dua buah plasmid menghasilkan fragment DNA. Karena kita tahu ukuran dari plasmid kita, biasanya kita tahu ini dari biasanya kita melakukan studi bioinformatik terlebih dahulu. Di mana kita akan mengetahui enzim itu akan memotong di mana. Sehingga kita bisa memprediksikan panjang dari fragment yang akan dihasilkan dari restriksi tersebut. Nah kita juga bisa mengkonfirmasi panjang dari fragment ini atau menentukan panjang fragment yang dihasilkan dari konstruk plasmid yang belum diketahui. Kita mengkonfirmasi menggunakan elektroforesis gel. Nah di sini nanti DNA fragment bisa digabungkan, di join kembali, digabungkan kembali untuk menghasilkan plasmid rekombinan. Nah apa yang harus kita ketahui dulu sebelum memulai kerja laboratoriumnya. Nah tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menghasilkan dua fragment DNA. Satu fragment yang menggandung gen of interest atau gen target yang ingin kita produksi nanti proteinnya. Kemudian fragment yang lain adalah backbone dari plasmid yang dapat digunakan untuk mengekspresikan protein pada sel bakteri. Nanti akan tahu backbone plasmid untuk ekspresi protein itu butuh apa saja, apa saja yang dibutuhkan seagat dapat mengekspresikan gen sehingga menghasilkan protein. Kemudian DNA fragment ini nanti bisa digabungkan kembali untuk menghasilkan plasmid rekombinan untuk ekspresi protein. Dan proses ini disebut sebagai cloning gen, gene cloning. Nah gen yang kita inginkan untuk di cloning di sini adalah disebut RFP. Nah ini cara penulisan gen itu harus miring ya, nama gen itu harus ditulis di cetak miring. Gen ini, gen RFP ini berasal dari anemon laut, organisme laut yang bertubuh lunak, yang berkerabat dengan karang-karang dan ubur-ubur. Dan gen ini, anemon laut ini akan memproduksi, si gen ini RFP ini akan memproduksi protein yang namanya red fluorescence protein, RFP. Oke, nah ini adalah peta, namanya peta plasmid ya. Peta kan tadi ada katanya ada dua plasmid, yang satu P-can-R dan satu lagi P-ara. Nah, untuk mengcloning gen RFP, kamu akan membutuhkan DNA dari dua plasmid yang berbeda, yang ditunjukkan pada diagram di atas. Nah, yang pertama P-can-R plasmid yang membawa gen RFP, gen RFP ini yang merah, ini dia gennya. Kemudian selain gen RFP, ada promoter yang akan mengontrol ekspresi gen, yaitu ini, P-BED, P itu promoter BAD. Nah ini dia, promoter yang terletak di depan gennya. Kemudian, dan gen yang akan membuat bakteri resisten terhadap antibiotik kanamisin, yaitu KAN-R. KAN ini kanamisin, R itu resisten. Nah ini dia, yang kuning ya. Kemudian, para plasmid, plasmid P-ara, itu mengandung sebuah gen yang dapat menyebabkan bakteri resisten terhadap antibiotik ampisilin, AMPR. Ini dia, AMPR, itu yang ini ya. Ini, kemudian, dan Arabinosa Activator atau Arasi. Ini Arasi. Arasi ini yang akan mengaktifasi P-BED promoter nantinya ketika bakteri itu ditumbuhkan pada medium yang ada Arabinosa-nya. Nah, jika Arabinosa itu ada, sedang ada ketika bakteri yang mengandung plasmid P-ara itu ditumbuhkan, maka promoter P-BED tadi akan berikatan dengan RNA polimerase dan transkripsi akan terjadi. Namun, jika Arabinosa tidak ada, promoter tidak akan berikatan dengan RNA polimerase sehingga transkripsi tidak akan terjadi. Nah, P-ara juga akan mengandung oriside untuk menginisiasi replikasi dari plasmid DNA. Baik, kedua plasmid ini akan dipotong oleh enzim reksilisi BAMH1. Ini BAMH1 dan HIN-D3. Dan di mana akan kedua enzim ini akan ditambahkan secara bersamaan dalam mixed restriction enzyme RE tube. Jadi, di dalam satu tabung yang sama si enzimnya. Yang ini akan memotong di daerah sini dan di sini oleh BAMH1, ini oleh HIN-D3 akan dihasilkan nanti fragment sekitar 807 base pair. Sedangkan ini adalah total dari ukuran plasmidnya 512 base pair. Sedangkan untuk yang P-ara itu akan dipotong oleh BAMH1 juga di sini. Sekitar 377 base pair nanti ukuran fragmentnya dan sedangkan yang panjang ukuran keseluruhan plasmidnya adalah 4872 base pair. Oke, kita ke next session ya. Nah, ini adalah material yang dibutuhkan untuk melakukan restriksi. Yang pertama adalah reagent. Ada buffer solution 2,5 kali B. Kemudian ini adalah 2,5 kali B. B ini artinya buffer. 2,5 kali ini adalah konsentrasinya. Ini yang di dalam kurung ini adalah labelnya ya. Kemudian pecan air plasmid, K-solution. Ini nanti karena dia plasmid pecan-nya itu K, jadi kita beri simbol K. P-ara plasmid, simbolnya adalah A. Kemudian relaxation enzyme, di sini sudah digabung enzim BAMH1 dan HIN-D3. Kemudian distilled water. Kemudian alat untuk pipetting-nya, micro pipetting equipment. Ada P2, P20, P200, P1000. Berikut dengan tips-nya ya. Tips-nya. Kemudian tabung kosong, ada kita beri nama A plus tube. Kemudian A minus tube, K plus tube, K minus tube. Jadi bedanya nanti plus sama K itu adalah kalau plus itu artinya, kalau A itu nanti kita tambahkan di dalamnya adalah enzim, eh sorry, plasmid P-ara. Tapi kalau K itu adalah untuk yang plasmid P-kan ya. Sedangkan kalau plus dan minus itu artinya di plus itu kita tambahkan enzim restriksi, tapi kalau yang di minus itu tidak kita tambahkan enzim restriksi. Kemudian ini adalah peralatan lainnya, ada micro centrifuge, ada tempat limbah, kemudian ada rak tabung yang bisa mengapung karena kita nanti akan menaruh tube kita di water bath. Kemudian ada freezer, ada water bath, dan ada ice bucket untuk menaruh enzim harus di atas es supaya tidak cepat rusak. Oke, next session. Nah ini adalah prediksi, kita harus melakukan menghitung prediksi dulu ya. Berapa ukuran dari, nah ukuran dari fragment yang akan kita peroleh. Nah selama simulasi ini kamu akan melakukan restriksi menggunakan enzim BAM H1 dan HIN D3 pada dua plasmid P-ara dan P-kan R. Nah lihat lagi struktur dan ukurannya, lihat lagi struktur dan ukurannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah dari pertanyaan pertama, dari peta plasmid di atas, ada berapa fragment yang kamu harapkan akan dihasilkan jika menggunakan enzim BAM H1 dan HIN D3? Ketikan jawaban dari setiap plasmid dalam kolom di bawah ini ya. Nah kalau di sini kan kita akan dipotong oleh zet, zet gitu ya. Berarti artinya akan ada dihasilkan dua fragment ya untuk yang P-kan. Begitu juga dengan yang P-ara karena masing-masing cuma punya satu sisi pemotongan untuk BAM H1 dan satu sisi pemotongan untuk HIN D3. Kita bikin saja di sini dua, how many fragment ya. Berarti kita bikin dua. Oke lanjut. Berdasarkan dari peta plasmid, berapa ukuran fragment yang diharapkan yang dihasilkan dari pemotongan? Kemudian diketikan jawabannya di sini. Kalau P-kan itu berapa? P-kan kita lihat ya. Kalau sudah dipotong. Ini P-kan berarti dia akan dipotong ini 807 ya. 807 kemudian di ini adalah tinggal kita kurangi saja. 55, 1, 2, dikurang 807. Ya 5, sorry. Ini harusnya ada strip ya. Ini kita langsung kurangi saja. mana kalkulator. Oke tinggal kita kurangi. 55, 1, 2, kurang 807. Itu adalah 4705. Kemudian untuk yang P-aranya ini ya. 377. 377. dan kemudian 4872 dikurangi 377. Itu sama dengan 4495. Oke. Nah, komponen apa saja yang akan ditemukan pada setiap fragment rekonstruksi? Jadi, 4 fragment yang harusnya tersisa dengan mengetikannya pada komponen dari setiap fragment. Nah, kalau misalnya pada P-kan, kan kita ada fragment 807 ya. 807 itu harusnya ada ini ya. P-bat dan R-ft. Ya. P- P- Bat. Kemudian R-ft. Kemudian pada fragment yang satu lagi itu ada ini ya. ada kan R. Yang ukuran yang 4705 itu ada kan R. Sedangkan pada P-ara ya. Ini kan ini tidak ada gen nih ya. Yang di 337 itu kita bikin ini dia. Ada no gene. No gene. Kemudian yang satu lagi yang ukurannya lebih besar yang 4495 itu ada ini A-M-P-R. Kemudian ada O-R-I. Ada A-R-A-C. Kita ketikan saja. Ada A-M-P-R. Kemudian ada A-R-A-R-I. Ada O-R-I. Dan ada A-R-A-C. Oke. Sudah kita ketikan. Next session. Oke. Kita sekarang sudah masuk ke protokolnya ya. Kita baca keseluruhan protokol. Nanti yang pertama atur suhu water bath. Kemudian yang kedua set setting atau volume pada mikropipet P20. Kemudian ambil buffer reaksi dengan ke mikropipet. Kemudian pipet buffer restriksi ke tabung K+. Kemudian pipet. Kemudian pipet restriksi ke tabung K-, A+, dan A-, ya. Kemudian masukkan larutan yang lain. Tadi kan ada macam-macam ya. Ke setiap tabung K+, K-, K-, A+, dan A-, kemudian spin. Kita spin tabung yang sudah berisi larutan tadi. Baik di K+, K-, A+, dan A-, kita spin sebentar. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derjat. Dan simpan tabung berisi campuran restriksi tadi di dalam freezer. Oke. Sekarang kita mulai simulasinya. Oke. Di sini sudah ada rak mikropipet. Ada P2, P20, P200, P1000. Dan berikut dengan tipsnya. Ini ada freezer. Ada microcentrifuse. Kemudian di sini ada ice bucket yang berisi S. Ada buffer restriksi, buffer 2,5 kali B. Kemudian ada plasmid PKNR. Kita beli label K. Kemudian ada plasmid PRA. Kita beli label A. Kemudian ada enzim restriksi. Kita beli label RE. dan distilled water, DDH2O. Nah, di sini ada rak tabung berisi tabung-tabung kosong yang sudah kita label A+, A-, K+, A-, A untuk nanti kita isikan dengan plasmid PRA. Sedangkan K untuk plasmid PKN. Ini ada rak tabung lagi. Ini ada rak tabung yang mengapung. Tujuannya nanti buat kita pakai di water bath. Dan ini adalah tempat buangannya. Oke. Ini mau kita setting lebih besar lagi juga bisa. Tinggal di zoom. Cukup ya. Kira-kira. Nah. Oke. Yang pertama kita baca di sebelah sini. Set suhu water bath. Ini water bath ya. Kita klik water bath. Nah. Klik water bathnya. Kita atur ke 37. Klik jadi 37. Sorry. Nah. Klik start. Nah. Sudah dicentang nih. Kita pilih next. Kemudian kita ke protokol yang kedua. Atur volume mikropipet P20. Ini kita close. Ini dia. P20 ya. Ini. Sekarang. Kita sudah klik ya di bagian P20. Dia di sini menunjukkan volumenya 2 mikroliter nih di sini. Nah. Sekarang kita disuruh. Kita setting volumenya menjadi 4 mikro. Kemudian. Klik ini. Kita atur menjadi. 4 ya. 4 mikro. Save volume. Oke. Ini sudah disebutkan sebagai 4. Kemudian. Yang berikutnya. Pilih. P20 tips box. Ini ya. Tips box. Ini kita klik. Klik. Nah. Dia terbuka. Kemudian. Pindahkan mikropipet P20. Ke tips box P20. Untuk memasang tips. Ini. Kita pindahkan. Ini di drag ya. Di drag. Kemudian taruh di sini. Set. Nah. Sudah terpasang nih. Tipsnya. Kemudian. Klik tips. Apa. Box tips P20. Untuk menutupnya. Kita klik. Nah. Dia menutup kembali. Jadi setelah dipakai. Setelah diambil. Tutup lagi. Kemudian. Kita klik next ya. Sudah selesai. Ini ya. Next. Ambil. Pindahkan. Reaction buffer. Dua setengah kali B. Tabung. Ke. Rak tabung yang kosong. Dan buka. Ini ya. Berarti kita ambil yang ini. Sebentar. Kita tutup. Kita ambil ini. 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 Buffer. Ini kita pindahkan. Ke rak tabung yang kosong. Kemudian. Buka. Kita klik saja. Klik. Nah. Ini sudah terbuka ya. Tabungnya. Kemudian. Pilih. Mikro pipet. Dan. Tempatkan pada. Buffer. Tube. Reaction buffer tadi. Ini kita ambil. Kita tempatkan. Kesini. Oke. Nah. Kita ambil si buffer restripsi ini. Dengan. Ini. Ini pelangernya ya. Pelangernya mikro pipetnya. Kita klik. Kemudian. Kita tahan. Sampai dia mencapai stop satu. Nih. Tahan. Sampai stop satu. Jangan sampai. Ini. Kondisi. Kondisi istirahat. Kita ambilnya sampai stop satu saja. Kalau untuk mengambil. Tahan. Hop. Jangan sampai kedua. Soalnya ini sih. Saya kepencet sampai kedua nih. Hop. Nah. Sudah terambil. Coba kita lihat. Sudah ada warna birunya nih. Kemudian. Ambil. Kemudian kita klik. Ini si. Tube. Rackstition buffer nya. Untuk menutupnya. Jadi setelah diambil. Langsung tutup kembali. Dan klik next. Nah. Sekarang. Kita pilih. Tabung K+. Untuk dibuka. Nah. Ini tabung K+. Ya. Yang di sini. Klik. Nah. Sudah dibuka. Tabung K+. Kemudian kita pindahkan. Kita pindahkan. Rackstition buffer. Yang sudah di dalam mikro pipet tadi. Dalam tips tadi. Dengan menahan. Plungernya. Sampai. Mencapai ke stop dua. Kemudian lepaskan. Nah. Jadi kita ini pindahkan ke sini. Mikro pipetnya. Kemudian kita tahan ini sampai muncul tulisan second stop ya. Nah. Tuh. Baru keluar. Oke. Kemudian. Pindahkan. Mikro pipet. Trash. Ke tempat sampah. Untuk membuang. Tipsnya. Ini. Kita pindahkan ke sini. Trash. Ini. Ada klik tulisan eject tip. Oke. Kemudian. Klik lagi. Tube K+. Untuk menutupnya. Klik. Klik sekali. Nah. Sudah tertutup. Kemudian. Next. Nah. Sekarang kita. Akan. Memipet. Buffer. Restriksi tadi. Ke tabung yang lain. Ke tabung kamin. Aplus dan kamin. Nah. Ikuti prosedur. Pipeting tadi. Untuk. Mengambil. Empat. Empat mikro. Liter. Buffer. Restriksi. Ke dalam. Tabung kamin. Kita ikuti cara yang tadi. Pertama. Buka ini. Kan masih empat mikro ya. Kemudian. Pasangkan tipsnya. Tutup. Kemudian. Buka tabung buffer. Oke. Klik sampai. First stop. Nah. Sebentar saja. Ngekliknya. Ini sudah. Tandanya sudah warna biru. Berarti sudah masuk. Buffernya. Tutup lagi. Kemudian kita masukkan ke kamin ya. Kamin. Klik ini. Kemudian. Masukkan. Tekan sampai second stop. Nah. Baru lepaskan. Kemudian. Buang tipsnya. Ejective. Tutup lagi. Tabung kamin ya. Nah. Sudah selesai yang kamin. Kita masuk ke yang A+. Buka lagi. Pasang lagi kan tipsnya. Tutup. Kita ke A+. Buka A+. Sudah terbuka. Eh. Sorry. Salah saya. Ini maksudnya. Buffernya dulu. Dibuka. Habis itu. Ambil. Oke. Tutup. Tutup. Buka yang A+. Masukkan. Tekan sampai second stop. Oke. Kemudian. Buang lagi ke. Sorry. Ejective. Tutup lagi. Yang. Ya. Sekarang kita ke. Tutup amin. Buka. Tutup. Boxnya. Buka buffernya. Taruh. Mikro pipetnya. Tekan sampai first stop. Kemudian. Tutup. Buffernya. Kita ke amin. Sampai second stop. Oke. Ejective. Tutup. Sorry. Ya. Kita next ke protokol berikutnya. Sekarang. Ambil. Masukkan semua larutan lain. Ke. Tabung. K plus. K amin. A plus. Dan amin. Kan. Tadi kita baru pakai yang. Buffer. Resilusi ya. Ada larutan lain. Ada. Plasmid pecan. Ada plasmid peara. Ada enzim resilusi. Dan air. Nah kita akan masukkan komponen-komponen reaksi ini ke dalam setiap tabung. Nah ini kita kembalikan dulu buffernya ke sini. Ke dalam ice bucket. Oke. Nah ikuti prosedur pipetting untuk mengambil 4 mikro plasmid pecan air. Kemudian ke dari tabung K ke tabung K plus tube. Ini adalah tabung K. Ini tabung K. Kita pindahkan dulu dia ke rak yang kosong ini. Oke. Sekarang kita pindahkan dia ke K plus. Ini kalau plasmid pecan berarti kita akan cuma hanya menambahkannya ke yang tube K plus dan K min. Sekarang K plus dulu. Ah sorry. Ditutup dulu. Nah prosedurnya sama seperti yang tadi. Dimintanya adalah 4 mikro ya. Ini kita tadi masih 4 mikro. Oke. Masih sama. Tidak perlu diganti setting volumenya. Buka box tips. Ambil tips. Tutup lagi. Tutup lagi. Buka plasmidnya. Tabung plasmid. Plasmid pecan ya. Ambil seperti tadi. Ke step 1. Oh sorry. Eh belum keambil ya. Sudah keambil. Tutup dulu. Kita masukkan ke K plus. Buka tabung K plus. Masukkan mikro pipetnya. tekan sampai second stop. Kemudian. Buang tipsnya. Cetip. Tutup tabung K plus. Sekarang. Sekarang. Untuk yang tabung K amin ya. K amin. Ambil. Ini. tutup boxnya. Tutup boxnya. Buka tabung plasmid pecan. Ambil. Empat mikro. Tekan sampai first stop. Sudah masuk. Tutup lagi. Ambil tabung K amin. Ya. Dia masukkan. Tekan sampai second stop. Oke. Buang tipsnya. Ejective. Tutup lagi tabung K amin. Oke. Sekarang kita ke. Memasukkan plasmid. P arah. Dengan kodenya A. Dari tabung A ke. Tabung A plus. Nah. Kita pindahkan dulu ini. Si plasmid. Tekannya ya. Biar tidak tertukar. Sekarang kita ambil plasmid. P arah. Pindahkan ke sini. Oke. Sama ya. Sama-sama empat mikro. Jadi kita tidak ubah lagi. Setting volume mikro pipetnya. Ambil. Oke. Tutup lagi. Boxnya. Buka tabung. P arah. Ambil. Empat mikro. P second stop. Eh sorry. First stop. Tutup. Tutup. Nah. Kita ambil ke tabung A plus ya. Buka tabung A plus. Masukkan. Sampai second stop. Oke. Sudah ke trash. Buang tipsnya. Tutup lagi. Tabung A plus. Lanjut ke yang A minus. Amin. Pasang tips. Tutup boxnya. Buka tabung. Plasmid P arah. Di. Ambil. Sampai first. Sorry. Sudah keambil belum tadi ya. Sudah. Kemudian. Buka. Amin ya. Amin. Oke. Sampai second stop. Kemudian. Buang tipsnya. Ops. Ejective. Tutup yang tabung amin. Oke. Sudah selesai. Kita masukkan plasmid. Plasmidnya. Taruh lagi ke sini. Ya. Sekarang. Ubah volume. P20. Menjadi 2 mikro. Oke. Ini. Kita ubah. Menjadi 2 mikro. Oke. Save volume. Nah. Kemudian ikuti prosedur pipetting. Untuk mengambil 2 mikro. Enzim resisi. Resesional enzyme. Dari tabung RE. Ke K+. Nah. Kalau enzim resisi ini. Hanya kita tambahkan pada yang. Plus-plusnya saja ya. Oke. Ini. Ambil. Buka dulu. Oh. Sorry. Maaf ya. Buka dulu. Box-nya. Baru pasang. Kemudian kita. Ambil. Ini ya. Si tabung. Enzim restriksi. Nah. Ini. Pada kondisi nyata. Ini sebaiknya tetap. Letakkan di atas S ya. Karena. Untuk menjaga. Enzimnya tetap awet. Supaya tidak rusak. Ini kita buka. Buka. Ambil. Tadi 2 mikro. 2 mikro saja. Enzimnya. Kemudian. Oke. Tutup. Enzimnya. Masukkan ke. Tabung K+. Buka. Kemudian. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Bawa ke. Trace. Untuk buang. Tipsnya. Tutup. Tabung K+. Kemudian. Kita lanjut. Memasukkan. Enzim restriksi. Untuk. Tabung yang A+. Ya. Ini tipsnya. Tadi saya lupa tutup ya. Nah. Tutup lagi. Kemudian. Ke. Enzim restriksinya. Oke. Sudah. Tutup. Ke. A+. Masukkan. Sampai. Second stop. Oke. Ejected. Nah. Misalnya. Kalau kalian ada yang salah-salah. Ini bisa. Tinggal klik. Bagian yang di bawah sini ya. Restart. Step berapanya ya. Oke. Oke. Sekarang kita ke follow. Lanjut ke prosedur berikutnya. Kita ikuti prosedur untuk pipetting. Tapi yang diambil adalah 2 mikro air. Untuk kita masukkan kepada tabung amin dan kamin. Jadi yang amin itu kita isi dengan air. Sebagai pengganti dari enzim restriksinya. Supaya volumenya tetap sama. Jadi yang ini sebagai kontrol negatif. Artinya dia tidak dipotong dengan enzim. Maka enzimnya kita gantikan dengan air. Prosedurnya sama. Buka ini dulu. Ambil tips. Tutup lagi tips. Ini airnya sudah kita ambil tadi. Buka dulu tabungnya. Sama-sama 2 mikro ya. Ini sama-sama 2 mikro. Oke. Air sudah tutup. Ke amin dulu. Oke. Amin dulu. Ini dia. Oke. Kalau saya agak terlalu lama memencet kliknya nih. Muncul ini nih. Oke. Kita buang. Cek tips. Tutup tabung aminnya. Melakukan hal yang sama untuk kamin. Tutup tabung amin. Ini. Oke. Ke kaminus. Kamin. Oke. Kemudian buang. Cek tips. Tutup. Oke. Sudah selesai sampai di sini. Klik next. Nah. Kemudian. Pilih. Mikrocentrifuse. Untuk membuka. Nah. Klik. Mikrocentrifuse. Ini. Kita buka. Kemudian. Ini. Enzimnya. Eh. Airnya kita pindahkan lagi ke S bucket ya. Lupa. Nah. Sudah selesai. Semuanya pastikan tetap di S. kemudian. Kemudian. Pindahkan tabung K plus, kamin, A plus, dan amin ke mikrocentrifuse. Dan pastikan posisinya balance seimbang dengan meletakkan tub pada jarak yang sama pada masing-masing sisi mikrocentrifuse. Nih. Kita bawa ke sini. A min. A plus. K plus. K min. Oke. Kita klik ini. Nah. Ini. Ini tadi sudah saya masukkan ya. Tapi kan posisinya masih belum seimbang nih. Kita pindahkan. Ini sejajar di sini. Ini sejajar dengan yang di sini. Oke. Sudah seimbang ya. Cek balancing dulu. Oke. Centrifuse looks balanced and ready. Centrifusnya sudah seimbang dan siap. Kita close. Kemudian select, kita klik mikrocentrifusnya untuk menutup. Sudah tutup. Kemudian saya atur mikrocentrifus untuk berputar pada waktu 10 detik. Kita klik yang di bawahnya. Waktunya 10 detik. Kelewat. 10 detik ya. Cuma sebentar agar dia semua komponen itu berada di dasar tabung. Supaya reaksinya bisa berjalan sempulna. Klik. Start. Nah. Sudah selesai. Kemudian setelah spinnya sudah selesai. Buka mikrocentrifus dengan mengkliknya. Close. Buka. Pindahkan tabung. Tabung larutan ke floating solution to the rack. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Pindahkan dulu ke tabung. Close. Nah, dia sudah di sini lagi. Sekarang kita pindahkan tabung sampel kita ke voting ke rak tabung yang bisa mengapung. Satu. K minus. K plus. K minus. Oke. Kemudian. Oh, sorry. Kita belum menutup centrifusenya. Tutup dulu. Centrifus. Nah. Next. Kemudian klik water bath to open. Kita klik water bath. Untuk membuka. Kemudian pindahkan rak yang berisi tabung sampel kita semua tadi ke water bath yang sudah kita setting di suhu 37 sebelumnya. Ini. Oh, sorry. Kita bawa semuanya masuk ke water bath. Kemudian tutup. Klik water bathnya tertutup. Kemudian set waktunya 1 jam dan klik press start. Waktunya 1 jam. Ini. Klik, 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 sampai 60. Nah, 1 jam ya. Kemudian klik start. Nanti ketika waktunya selesai, pindahkan rak tabung yang mengapung tadi dari water bath dengan mencet tombol eject. Bagaimana si jauh ini? Seru kah? Menarik kah ini simulasinya? Semoga menarik ya. Jadi kalian ada gambaran untuk melakukan restriksi di laboratorium itu seperti apa. Gampang kan? Cuma tinggal masuk-masukin pipet-pipetin doang. Nah, sudah selesai ya. Klik, eject. Oh, sorry. Please open the water bath door. Oke. Close. Buka dulu. Kemudian kita keluarkan. Oh, sorry. Kok kebuka satu-satu? Eject. There's nothing to eject. Oke, sudah selesai. Kita tutup water bath-nya. Next. Kemudian ini buka freezer. Klik freezer. Kemudian pindahkan rak yang ada sampel-sampel kita tadi ke freezer. Ini kita pindahkan dulu dari floating. Kita pindahkan dulu dari floating rack. Oke. Kok kebuka semua ya. Oke. 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 Kombalnya satu-satu ya. Oke. Sepertinya sih, langsung dari sini saja. Oke. Maafkan. ini voting rate nya kenapa upload nya ketinggalan kamu masuk sini ya move to aduh ok kita pindahkan masukkan ke dalam freezer ok tutup kemudian kita simpan sample sampai akan di analisis untuk selanjutnya next kita menganalisisnya itu dengan ketika kamu sudah selesai melakukan restriksi kamu tidak bisa mengkonfirmasi hasilnya hanya dengan melihat tabung saja pada simulasi ini kita disini disediakan hipotesis dari hasil nah ini adalah hasil aslinya hasil nyatanya seperti ini bandingkan hasil aktual Anda ke hasil yang ideal dari A plus A min K plus dan K min ini A plus seperti ini A min bulat bulat K min bulat bulat artinya kalau sudah terfragmentasi itu artinya terpotong oleh enzim restriksi tapi kalau masih bulat bulat itu artinya plasmidnya masih dalam bentuk sirkular sama sama juga ya dengan K plus dan K min nah ini adalah ini hasil kita yang tadi kita kerjakan dan ini hasil idealnya silahkan dicocokkan apakah sudah sesuai sudah sesuai ya sama ya ini sudah terfragmentasi ini masih bulat bulat dalam bentuk sirkular sama sama oke nah ini hasil yang diprediksi dalam untuk mengkonfirmasi hasil dari restriksi kita harus melakukan ultraversis gel teknik ini menggunakan garus gel yang berpori untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya dalam untuk memahami ukuran fragment yang kita prediksi kita akan menerpretasi apakah enzim kita itu akan memotong plasmid secara benar berdasarkan ukuran dari pita DNA yang teramati pada gel nah ini adalah yang kita prediksi tadi ya dalam plasmid yang tabung K plus dan A plus tadi kalau di tabung yang K plus itu harusnya ada 807 besper dan 4705 sedangkan sedangkan pada yang A plus itu ada 377 dan 4495 nah ketika kamu di running sampel kita tadi dengan ultraversis gel kamu dapat mengkonfirmasi apakah akan dihasilkan ukuran yang benar menggunakan dengan DNA ladder 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 itu mengandung fragment DNA dengan ukuran yang sudah diketahui kemudian kita bandingkan dengan ukuran band pada sampel di gel untuk mengetahui untuk mengestimasi ukuran dari fragment hasil restripsi tadi jika hasil restripsi tidak dilakukan pada kondisi optimal misalnya suhu yang optimum ataupun buffer restripsi yang benar kamu akan melihat hasil pemotongan yang tidak sempurna atau incomplete atau parsial gel di bawah ini akan menunjukkan hasil gel ultraversis yang ideal untuk dari hasil resisi kita ini ini kita ini adalah DNA ladder ini yang tabung K plus ini tabung K minus ini A plus ini amin kalau tadi K plus kan kita berharapnya itu 400 sorry 807 ya nah ini kan ladernya di 800 807 dan di 400 sorry 4705 nah disini ya berarti betul sudah terpotong sedangkan yang kamin yang tidak ditambahkan enzim resisi itu di ukuran sekitar 5500 sesuai dengan ukuran plus bednya tadi 5512 begitu juga dengan yang A plus itu harusnya ada fragment 377 ya ini di bawah 400 dan di sekitar 4495 nah ini lebih rendah dibandingkan yang K plus sedangkan yang amin plasmid aminnya yang tidak ditambahkan enzim resisi itu berada pada ukuran sekitar di bawah 4872 ya di bawah 5500 oke nah sekarang kita sudah menyelesaikan restriksi nah tabung mana yang akan kita kombinasikan untuk mendapatkan plasmid rekombinan yang baru nah yang mana yang mau kita gabung tentu yang ini ya yang ini karena kita mau si fragment ini dan yang A plus karena kita mau fragment backbone yang disini jadi ini yang akan nanti kita buat untuk plasmid rekombinan yang baru jadi dia tanya tabung mana yang akan kita combine yang akan kita kombinasikan untuk mendapatkan plasmid rekombinan baru berarti K plus N oke next section nah ini adalah refleksi sampai mana pemahaman kita terhadap proses restriksi pada DNA plasmid tadi oke kita lihat apa yang kamu pelajari dari simulasi ini please klik silahkan klik jawaban pada pertanyaan berikut untuk disimpan pada notebook nah ini kalau kita sign in dengan akun kita nanti akan tersimpan di notebook kita apa tujuan utama dari simulasi ini yang pertama untuk mempelajari penggunaan mengoperasikan microcentrifuge dan water yang kedua untuk menguji efek dari temperatur dan temperatur pada enzim restriksi kemudian yang ketiga untuk mempelajari bagaimana memotong plasmid menggunakan enzim restriksi nah yang tentunya yang ini dong ya kemudian klik ini dan submit answer nah betul jawabannya kemudian apa tujuan dari memanaskan tabung pada suhu 37 derjat yang pertama kondisi ini menyebabkan ikatan hidrogen pada DNA menjadi putus ya kemudian dan membentuk fragment ya kemudian yang B suhu ini merupakan suhu enzim restriksi berfungsi dengan baik nah jadi suhu optimum dari enzim restriksi itu adalah 37 ini maksudnya yang B kemudian yang C kondisi ini menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat nah menurut kalian mana yang jawaban yang benar A B atau C kalau saya sih pilihnya B coba kita lihat submit answer yes that's correct kemudian kenapa kita menambahkan enzim resisti yang sama pada pekan dan p-ara kenapa kita menambahkan enzim yang sama pada plasmid pekan dan plasmid p-ara jawabannya yang A menambahkan enzim yang sama penting sehingga mereka dapat memotong pada tempat yang sama dan menghasilkan fragment pada ukuran yang sama ya itu jawaban itu yang pilihan pertama yang A yang B itu tidak hal itu tersebut tidak penting tapi ini menyebabkan kita lebih mudah atau lebih efisien dalam menggunakan enzim yang sama jadi tidak terlalu penting-penting banget pakai enzim yang sama yang penting ini memudahkan saja gitu itu yang B yang ketiga untuk menghasilkan ujung stiki stiki N yang sama pada fragment baik dari kedua plasmid agar bisa digabungkan lagi nanti untuk menghasilkan plasmid rekombinan yang baru nah dari ketiga pilihan jawaban ini kira-kira yang mana yang kalian pilih cup-cup-cup kembang kuncup saya pilihnya yang cup yang C submit answer yup betul yang keempat kenapa kamu harus memutar atau men-spin tabung setelah menambahkan semua larutan jadi tadi kan kita masukin ke microcentrifuse nah kenapa harus di-spin di microcentrifuse yang pertama yang A untuk mengumpulkan semua sampel di dasar tabung sehingga reaksi dapat bisa berjalan yang B untuk menyediakan memberikan energi kinetik untuk memulai reaksi yang C untuk memisahkan plasmid dari reaksi nah yang mana jawabannya saya pilih yang A submit answer betul apa tujuan tabung yang kita beli nama Kak Min sama A Min tadi nah tabung ini adalah cadangan jika tabung K plus dan A plus tidak bekerja secara benar tidak tidak reaksi tidak jalan jadi ini sebagai cadangan yang B tabung ini digunakan sebagai kontrol untuk melihat untuk melihat efek dari enzim resiliksi dan ukuran dari plasmid yang tidak dipotong yang C tabung ini digunakan sebagai kontrol untuk melihat digunakan sebagai kontrol untuk melihat apa yang terjadi pada enzim resisi pada suhu 37 nah saya memilih jawaban yang ini sepit ansur yep betul ini feedback questionnya seberapa confident Anda dalam melakukan dalam mengerjakan teknik yang sudah dipelajari tadi not confident at all slightly confident somewhat confident fairly confident very confident saya very confident submit answer oke next section kesimpulannya ya hal yang penting untuk itu it's always good to summarize your methodology and observation after you have complete eksperimen jadi perlu lagi kita merangkum kembali metode dan pengamatan yang sudah kita lakukan selama eksperimen tadi please review please review recap of the simulation and tips regarding performing the restriction they just below jadi kita lihat lagi apa saja yang perlu kita perhatikan dalam eksperimen tadi pada simulasi ini kamu telah belajar bagaimana melakukan restriksi di laboratorium plasmid dan enzim restriksi adalah dua hal penting mendasar dalam tools biologikal di rekayasa genetika simulasi ini mengekspor bagaimana yang pertama melakukan enzim melakukan restriksi dengan enzim restriksi kemudian bagaimana melakukan pipeting dengan mikropipet berbagai macam larutan kemudian mengatur men-setup eksperimen dan melakukan membuat kontrol juga dalam melakukan eksperimen kemudian balancing melakukan balancing dalam mengoperasikan mikrosentrifuse dan menjelaskan efek temperatur pada enzim ini adalah message pesan yang perlu kita perlu kita ingat dalam mengerjakan pekerjaan di laboratorium prepare siapkan water bud sebelum melakukan pipeting sehingga water bud sudah ready sudah siap ketika kita selesai mixing larutan kita kemudian tetap simpan larutan pada es atau kita pakai ice bucket atau cold block atau ice block ketika bekerja ketika dia sedang tidak dipakai ini jadi ketika disimpan di ice block kemudian ingat untuk dimix lagi larutan supaya dengan mikrosentrifuse kita spin lagi supaya reaksinya berjalan sempurna kemudian pastikan pastikan kamu mencatat larutan mana yang sudah diambil ke dalam tabung dan mana yang kontrol kemudian pastikan mikrosentrifuse itu balance seimbang kemudian lidnya tertutup sebelum memulai spin oke end of simulation terima kasih sudah mengikuti tutorial ini dan terima kasih kepada lab exchange yang sudah dibuat oleh harvard faculty of science and art sudah membuat simulasi ini semoga kita yang mengerjakan simulasi ini menjadi lebih paham dengan metode-metode dalam teknik biologi molekular khususnya disini adalah restriksi dengan enzim restriksi endonuklease ya nah cukup panjang perjalanan kita dalam melakukan restriksi DNA dengan aplikasi lab exchange tapi saya harap kalian bisa lebih paham dari teori-teori yang pernah kalian terima sekarang sudah bisa melakukannya secara virtual nah sekarang setelah menginyaksikan video tadi lakukan simulasi restriksi seperti yang saya pandu kemudian rekam videonya saat melakukan simulasi dan upload di instagram dengan hashtag praktikum virtual genetika genetika 2 BUNP nah ini lab exchange itu merupakan hasil karya Harvard faculty arts and science nanti kalian bisa ketika kalian bikin upload videonya mungkin bisa di tag juga sosmed lab exchange oke terima kasih atas perhatiannya praktikum ini terselenggara oleh kerjasama dosen PLP dan asisten praktikum akhir kata terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati